Intro Di sini, desa Aingtongtong, kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Satu-satunya desa di Indonesia yang hampir 100% warganya adalah perajin keris. Terhitung tak kurang dari 600 empu tersebar di penjuru desa. Kesibukan para empu rata-rata setiap harinya dimulai sejak pagi. Saat dimulai, seketika sudut-sudut desa pun akan terdengar bersautan suara gerinda beradu dengan besi-besi hasil tempaan, membentuk kreasi di permukaan logam. Setiap mili detail terukir indah melengkapi estetika bilah-bilah pusaka. Konon, kebutuhan persenjataan kerajaan Sumenep memang dahulu diproduksi di desa ini, sebilah keris, setidaknya terdiri dari 150 lipatan besi yang ditempa dalam keadaan suhu tinggi, hingga muncul pamur yang diinginkan. Ditambahkan tembaga atau emas, diukir dengan detail rumit untuk mempercantik sesuai pesanan sang pemilik. Meski mayoritas keris yang dipesan adalah keris berjenis souvenir, namun adakalanya sang empu menerima pesanan keris ageman, atau keris yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk tujuan tertentu sang pemilik. Sejak 2014, Sumenep telah mengukuhkan dirinya menjadi kota keris. Bahkan UNESCO telah juga menetapkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah perajin keris terbanyak di dunia. Setiap detailnya bercerita kisah masing-masing, keris tak hanya sebuah senjata. Dibalut kepercayaan dan tradisi, bagi kalangan tertentu, keris adalah sebuah pusaka.